Intro Oke, leh, tadi saya juga menemukan Iki sedang di wawancara Hujan di luar Oh, iya, deras banget ya Ini ada Iki lagi di wawancara, pendapatnya Iki tentang Sule nih Oh, oke Kita lihat sama-sama nih wawancaranya Sule, ya mudah-mudahan nonton di rumah ya Hai pemirsa, saat ini saya udah bersama dengan Rizky Febian Mulai-manya nih Jadi, mulut kamu, ayah kamu tuh kayak gimana sih, kek? Mukanya merah, terus dia sering pake baju pangsi, hitam-hitam Dan ciri khasnya tuh dia selalu pake sarung nyamping kayak gitu Terus pake sarung? Terus, kalo misalnya ayah kamu lagi marah, kayak gimana? Oke, hijau Marah, hijau, terus marah, celananya sobek-sobek gede Terus, bakar yang favorit ayah kamu tau gak? Yang aku tau, panca warna Bacan, terus ada batu garut juga Batu koral, batu batak Kayak kamu tak lucu banget nih Belajar lawak dari mana sih ya kamu? Kebetulan Rizky Febian Seperti kamu sih Kok? Iya, sayang Oke, perasaan kamu jadi anak sulek Mukanya pucat Mulai gak bisa mendengar kata-kata orang Jadi mulai diam aja Terus, keringat dingin mulai keluar Muntah-muntah Oke, terima kasih Rizky Febian Thank you so much Dan nanti kan nanti kita interview dan ngobrol-ngobrol lagi semuanya Ya, itulah wawancaranya tadi Iki, itu bapaknya Iki hulak ternyata ya Ijo maga loh Itu pertanyaannya gak gitu Beda, pis dikit Sekarang ketahuan Ternyata anak gue tuh di depan manis, di belakang menusuk Oh kan kayak gitu, Daddy Gak masalah Daddy Kamu pake aku, Daddy Aku setisnya loh Eh bukan Daddy itu panggilan ayah Oh iya iya Tapi gak seperti itu ya Enggak Tapi kan kamu kan tau sendiri Kalau ayah kamu kan suka makannya batu koral Batu batre Sekarang orang saktin Tapi sebenarnya Kalau dilihat-lihat Ini ada fakta yang membuktikan Bahwa Sule itu sebetulnya diangkat ayah sama Iki Diangkat ayah? Diangkat ayah Jadi saya juga gak ngerti Ini bener-bener ayah kandung Atau ayah yang diangkat terus dibanting Tapi gue pengen tau Takutnya gue bukan bapak beneran Oke, kalau gitu kita lihat Kita lihat sama-sama aja Boleh, boleh Cocokologi Sebelum menonton video ini Pastikan anda tidak lupa untuk bernafas Karena fakta berikut ini akan membuat anda sesak nafas Karena kita akan membuktikan Kalau Sule diangkat bapak oleh Rizky Anda tau Rizky dan Sule adalah anak dan ayah Tunggu dulu Jika ayah dan anak pasti punya persamaan Kita lihat dari nama Sule bernama asli Ntis Sutisna Ntis Sutisna memiliki 12 huruf Rizky bernama asli Rizky Fabian Ardiansa Sutisna Rizky Fabian Ardiansa Sutisna memiliki 28 huruf Wow, tidak cocok Dari Jodiak Sule berjodiak Skorpio Rizky berjodiak Pisces Wow, tidak cocok Dari Sio Sule bersio naga Rizky bersio macet Wow, tidak cocok Semua fakta di atas menunjukkan tidak cocokan Wow, wow, wow Tapi mari kita lihat lagi dari fakta yang lain Ada pepatah mengatakan Buang jatuh tidak jauh dari pohonnya Jika Rizky anak Sule Pasti ada kesamaan Sule lahir di Cimahi 15 November 1976 Rizky lahir di Cilainyi 25 Februari 1948 Jarak Cimahi dan Cilainyi 36 km Bisa ditempuh dengan motor 9.5 km Jika Rizky dan Sule adalah anak dan ayah Kenapa mereka lahir di tempat yang berbeda? Kenapa mereka tidak mencuma lahir di tempat yang sama? Contohnya rumah sakit Wow, wow, wow Mencengahkan bukan? Mari kita teliti dari lagu Kesempurnaan Cita Kau dan aku Tercipta oleh waktu Kau dan aku tercipta oleh waktu Aku tercipta oleh waktu Hmm, Rizky jelas bukan anak Sule Karena Rizky tercipta oleh waktu Karena siapakah Rizky? Siapakah waktu? Mari kita lihat dari artikel ini Rizky semenjak masuk dunia entertainment Sudah tidak meminta jajar lagi Rizky anak mandiri Mandiri berarti mengerjakan semuanya sendiri Hmm, siapakah yang mengerjakan semuanya sendiri? Ya, ya, ya Cacah Handika Mandiri sama dengan Cacah Handika Rizky anak mandiri Rizky anak kecandika Cacah Handika? Ya, Rizky Wow, wow, wow Ini sudah tidak bisa diperkiri lagi Kalau Sule bukan Yang mandiri Rizky Tetapi kita jangan berpuas diri Dengan fakta-fakta itu Mari kita lihat foto berikut ini Ya, ya, ya Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh? Mari kita lihat sekali lagi Ya, ya, ya Itu adalah Rizky sedang mengangkat kita Dan di sana tidak ada Sule Lalu Sule ada di mana? Ya, ya, ya Mungkin di hatimu Wow, wow, wow Tapi dari foto tadi Kita bisa mengetahui Kalau Rizky mengangkat kita Lalu siapa lagi yang suka mengangkat kita? Ya, ya, ya Roma Irama Roma Irama juga sedang mengangkat kita Sule suka menjadi Roma Irama Jika Roma Irama sama dengan Sule Dan Gitar sama dengan Roma Maka Gitar sama dengan Sule Rizky mengangkat Gitar sama dengan Rizky mengangkat Sule Maka berbukti Sule diangkat Bapak oleh Rizky Oke, oke Gak masalah Gimana komentar lu, gimana? Gua gak ada komentar Cuman gua Gimana ya? Ini pengen ketemu sama orangnya nih Sebegitu yang gue Wow, wow Jauh-jauh coba Gua sama Iki Tiba-tiba ada cecah Handika Ngapain? Dari cecah Handika ke Gitar Terus sama Irama Mau kemana? Arah hidup kamu Ini kan kayak kamu Iki Gimana lagi, bentar lagi Ternyata Saya diangkat sama Iki Iya Makanya Hebat loh itu Padahal Gak disangka-sangka Kalo bisa kayak gitu Hebat ya Cecah Handika Menurut Teteh gimana? Kok aku? Kok aku sih? Enggak, tadi liat kan gimana Kok mirip tadi sama Cecah tuh mirip Mirip sekilas Kalo dia liat dari monos gitu Cieh, ngamak Ngapakan Oke Nanti akan ada apa lagi Apakah anda tahu Dan ini kebetulan? Ya Ya Tentu tidak Wah Ternyata Sule adalah Bapak angkatnya Rizki Wow Wow Apakah itu kebetulan? Tentu tidak Ya Ya Ternyata Rizki bersama baby Cieh 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 Di sini aja Ternyata 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 Terima kasih.